Dari kecil aku suka main PS dan untuk sekarang-sekarang sih lagi suka main GTA sama Drive Club. Kan main PSnya setelah kegiatan. Aku tuh nocturnal sih, jadi kayak tidurnya tuh pagi tapi bangunnya siang. Jadi gitu deh agak kebalik gitu. Jadi nggak mengganggu juga main PS tuh kan di malam hari. Pasti tahu dari Yaya nih. Pertanyaan yang sangat berarti untuk aku adalah ini. Karena ini adalah Dewi Sarasvati. Sesuai dengan nama aku Isyana Sarasvati. Dan artinya adalah Dewi Pendidikan, Dewi Seni, Art gitu. Ya udah jadi ini temen aku sih yang harus selalu ada dimanapun aku berada. Selama aku sekolah di Naniang Academy of Fine Arts di Singapura itu, aku pernah part-time jadi guru. Aku ngajar piano dan vokal. Ini super-duper lucu sih ceritanya. Jadi aku punya murid umur sekitar 45 atau udah mau 50. Dia ibu-ibu. Dan dia itu bilang ke aku kalau dia les nyanyi itu hanya karena ingin mencurahkan isi hatinya. Jadi tiap kali dia les itu nangis. Jadi apa ya? Dan dia tuh nggak sadar bahwa yang ngajar dia tuh masih umur 19 tahun. Aku waktu itu 19 mau ke 20. Jadi kayak aku harus sok bijak yang kayak, iya tidak apa-apa. Hidup itu memang. Seperti itu sama mikirnya. Aduh ini gimana sih? Kayak dia kayak kadang-kadang suka curcol juga. Iya emang aku tuh sedih segala macem. Terus aku kayak ya udah. Banyak banget sih pengalaman yang aku dapat selama ngajar di Singapura. Aku tuh lebih bisa berekspresi saat aku nyanyi sambil main gitu loh. Nggak tahu kenapa. Mungkin ya emang udah terbiasa juga dari kecil. Dan kayak jiwanya tuh satu aja kalau misalkan nyanyi. Terus sambil megang. Beda sama saat aku nyanyi doang. Itu rasanya ada yang kurang kayak gitu. Jadi ya baru-baru ini aku juga baru pakai, namanya Jimmy. Aku kasih nama Jimmy. Sebenernya dia namanya Reface. Dia adalah Reface. Cuman aku kasih nama Jimmy karena lucu aja. Jimmy gitu. Dan aku akan mainin Jimmy nanti di satu lagu.